Tuh, tuh, pulang ajar ya? Pulang ajar. Nggak ada pangnya, Pak. Jadi, Kak, sudah satu lagi, Pak. Ulang-ulang lagi, Pak. Sebuah video detik-detik anak SMP jadi korban pencopetan di Batu Nunggal, kota Bandung, viral di media sosial. Malangnya nasib anak SMP tersebut tak sadar dicopet saat dihampiri dua pria bersamaan. Ia hanya keheranan dengan tingkah dua pria tersebut. Bahkan ia hanya melihat dua pelaku pergi begitu saja. Kini, video detik-detik anak SMP kecopetan itu viral dibagikan akun Instagram dikutip tribunjabar.id Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Dalam video yang beredar memperlihatkan rekaman CCTV detik-detik anak SMP itu mengalami kecopetan. Tampak seorang anak laki-laki berseragam SMP melintasi jalan sembari memegangi ponsel di tangannya dan memasukkannya ke celananya. Tak berselang lama dua pria tak dikenal menghampirinya secara bersamaan. Satu pria datang dari arah belakangnya mengenakan baju hitam. Sementara itu, satu pria lainnya mengenakan jaket biru datang dari arah depan korban. Pria berbaju hitam mengalihkan perhatian anak SMP tersebut dengan modus memperlihatkan ada sesuatu di celananya. Saat korban lengah, pria berjaket biru mengambil ponsel di tangan kanan korban. Hanya dalam hitungan detik, ponsel di tangan korban di bawah pelaku. Ternyata, kedua pelaku komplotan mereka kabur mengendarai motor yang terpakir di dekat korban. Sementara itu, korban anak SMP itu pun tampak masih tak sadar ponsel yang genggamnya telah dibawa kabur pelaku. Menurut keterangan, kronologi anak SMP kepocetan itu terjadi jalan. Kejadian itu bermula ketika korban MFR-13 sedang berjalan menuju sekolahnya. Lalu dua orang pria tidak dikenal, satu berbaju hitam sudah mengintai dan mengikuti korban dari belakang. Sedangkan yang pria satunya berjalan di depan korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!